Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel Hefzak TV Baik guys, disini saya akan memberikan tips and trick Bagaimana sih caranya kita bisa membuat akun baru Mobile Legends tanpa menghapus datanya Jadi caranya itu sangat gampang sekali Buat kalian yang ingin tahu caranya Agar kalian itu tidak repot-repot untuk menghapus data aplikasi Mobile Legends Disini saya akan memberikan tipsnya guys Agar kalian itu tidak usah menghapus data aplikasi Mobile Legends Baik, disini buat kalian langsung saja masuk ke pengaturan di HP kalian masing-masing Karena pengaturan itu berbeda-beda ya Kita masuk ke akun Dimana kita cari akun Yaitu akun yang sudah tertaut di Mobile Legends yang lama Jadi kita hapus sisakan akun satu saja yang belum tertaut dengan akun Mobile Legends Oke, jadi disitu sudah saya hapus ya Lalu disini kita masuk ke Playstore Dan di Playstore ini kalian cari aja aplikasi Parallel Atau aplikasi pengganda akun atau aplikasi guys Jadi gunanya disini adalah kita disuruh Mendownload dulu aplikasi Parallel Atau aplikasi pengganda akun dan aplikasi Disini kita install dulu Jadi Parallel Space banyak akun Jadi kita bisa membuatkan Atau membuat akun tanpa menghapus datanya Jadi kita itu menduplikasi Dan cara ini itu sangat worth it sekali Daripada kalian harus menghapus data aplikasi Mobile Legends Dan cara-cara yang kalian harus Ngubah nama data Mobile Legends lah Itu agak ribet guys Gue sarankan kalian pakai trik ini aja Oke, disini kita masuk ke Playstore Dan kita cek aja ya Disini belum selesai lagi Proses menginstall Nah, buat kalian langsung saja ya Download aplikasinya Disini udah selesai kita buka aplikasinya Lalu kita tunggu nanti ada seperti ini Kalian klik Agree Atau kalian setujui dan lanjutkan Setelah itu kalian klik saat digunakan aplikasi Izinkan Oke, seperti biasa lah Menginstall aplikasi ini Oke, jadi disini Bisa akun Whatsapp Akun, ya intinya banyak lah Sesuai dengan yang kita inginkan Nah, jadi disini kita Hilangkan centangnya Kita centang yang mau kita duplikasi akunnya Setelah kalian centang seperti ini Kalian klik tambahkan ke Parallel Space Lalu kalian klik terima Dan disini tuh udah selesai sih Tinggal kalian pasang aja Ya, disini kalian pasang Setelah itu disini kita suruh Mendownload Parallel Space yang 64 bit Jadi disini adalah salah satu Aplikasi pensupport atau aplikasi Aplikasi, jadi ada dua aplikasinya ya Jangan salah Karena disini tuh memang diperlukan dua aplikasi Yang mana satunya itu cuman beberapa MB Nggak berat sama sekali Dan disini kita download ya Parallel Space 64 bit ini support Jadi ini pembantu aplikasi utama Jadi kan aplikasinya itu ada dua Dan disini kita cuman download aja sih sebenarnya Karena disini kayak cuman masang apa gitu Intinya kita pasang aja yang 64 bit ini Untuk mensupport aplikasi yang Parallel utama tadi Oke, kita keluar aja setelah kalian pasang Jadi Kalian nggak usah bingung ya Intinya kalian itu download Aplikasi ini Dan kalau udah seperti ini Kalian keluar dan masuk ke aplikasi utama kalian ya Disini kita masuk ke aplikasi utama Maaf guys, salah Nah, disini adalah aplikasi utama kita Jadi untuk Cara yang itu gampang sekali Setelah kalian pasang aplikasinya Kalian langsung saja Masuk ke Mobile Legends Dan kalian izinkan Dan kita tunggu beberapa menit Maka akan muncul Atau loading game Mobile Legends Nah, seperti ini Seperti kita setelah hapus itu ya Dia ngulang dari awal seperti ini Jadi, ini trik yang menurut saya itu Sangat gampang sekali guys Tanpa harus menghapus atau Mengubah nama data Mobile Legends Karena tidak semua HP itu bisa Di tutorial Di sama tutorial Jadi, kalian kalau misalnya Nggak bisa di tutorial yang Sebelum saya udah buat itu Kalian bisa menggunakan Aplikasi tambahan ini Untuk membuat akun Mobile Legends Tanpa menghapus data aplikasinya Oke, disini kita tunggu beberapa menit Dari loading game ini Buat kalian yang mungkin Belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Like, komen Dan nyalakan loncengnya guys Agar kalian itu mendapatkan Notifikasi konten-konten terbaru Dari channel Website TV ini Buat kalian Dan jangan lupa Untuk share ke teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian itu Mau buat akun Mobile Legends baru Cuman Dia kebingungan Atau harus menghapus datanya Kalian kasihlah tutorial ini Kalian share ke teman-teman kalian Agar kalian itu Bisa memberikan manfaat Kepada teman-teman kalian Dan apabila kalian itu Suka dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like Dan Kalau kalian masih bingung Dengan tutorial ini Kalian bisa berkomentar di kolom komentar Oke disini udah selesai ya Jadi disini secara otomatis Menampilkan halaman Seperti ini Yang mana kita bisa Mengubah atau Membuat nama karakter baru Nah jadi Ini akun udah keberapa ya Ini kayaknya udah akun Keenam guys Jadi saya tuh buat tutorial Mengenai cara membuat akun Mobile Legends tanpa menghapus Nah Caranya Sangat gampang kan guys Jadi kita tanpa menghapus data ya Jadi saya Enggak menghapus data Semua sekali Dan ketika kalian udah selesai Nanti itu Ya Skin terus hero nya itu Udah otomatis terdownload Jadi gak perlu kalian Download lagi Jadi seperti itu Tanpa Bahasa basi Mungkin kita langsung saja Kasih Nickname Seperti ini ya Joko Kampung Kita klik ok Dan disini Aktifkan suara Jadi disini langsung ke tutorial ya Jadi langsung ke tutorial Mungkin Saya akan Berhentikan tutorial ini Karena udah selesai ya Untuk datanya Gak hilang kok guys aman Oke Sekian dari saya Semoga berhenti